Intro Pemirsa seorang pria diduga pelaku percobaan penculikan di kawasan Sungai Kambang RT 02 Simpang 4 Sipin, Telanai, Pura, Kota Jauhbi pada Jumat 5 Mei 2023 Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi Bersama saya, Christine Hutejulu dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama Pemirsa seorang pria diduga pelaku percobaan penculikan di kawasan Sungai Kambang RT 02 Simpang 4 Sipin, Telanai, Pura, Kota Jauhbi pada Jumat 5 Mei 2023 Kini seorang pria tersebut diserahkan ke Polsek, Telanai, Pura Inilah video amatir detik-detik seorang pria diamankan polisi usai babak belur dihajar masa karena diduga mencoba melakukan penculikan dan pencabulan terhadap seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun berinisial HL Dari keterangan keluarga korban saat itu pelaku tampak mengganding korban Kapal Sektelanai Pura AKP Harifa mengatakan sampai saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah pria tersebut terbukti melakukan upaya penculikan hingga pencabulan terhadap korban dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saat diamankan warga, di dalam tas sandang kecil milik pria tersebut ditemukan alat kontrasepsi Harefa pun turut membenarkan hal itu bahwa pengakuan dari terduga pelaku tersebut dirinya menemukan alat kontrasepsi di jalan Meski ada informasi bahwa terduga pelaku mengidap ke jala ODGJ sejauh ini penyidik tidak ada kedala saat komunikasi dengan terduga pelaku Tetapi yang jelas pihaknya masih melakukan visum kepada terduga pelaku untuk kemudian segera dilakukan proses BAP lanjutan Dari hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku juga merupakan seorang pedagang sayuran Dimana saat diamankan pelaku tampak membawa karung berukunan besar yang berisi sayuran daun singkong Sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung Ini belum tahu kita mas, yang jelas tadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Adanya masyarakat yang diduga penculikan alat Nah setelah kita sampai di TKP, di tempat kejadian, masyarakat sudah berkerumun ramai Dan kita dapatkan yang diduga ini sudah berbeda dulu dihakimi oleh masyarakat Nah tadi kita memberikan himbawah kepada masyarakat untuk tidak berasumsi dulu Yang tidak melakukan main hakim sendiri yang mengakibatkan nanti jatuhnya kopat Nah alhamdulillah tadi kita cepat turun di tengah masyarakat Memberikan pemahaman ke masyarakat Dan saat ini yang diduga itu sudah kita amatkan Untuk melakukan penyelidikan lebih jauh Yang mana juga yang diduga ini Keseharian daripada yang diduga ini adalah Jualan dan ubi Kemudian kita lakukan penggelidenan tadi Ada uang receh yang hasil dari pendualan itu Dan terlihat dari fisik yang bersabutan juga Sepertinya Apa namanya ya Agak Agak kurang pak ya Agak kurang lah Ya mungkin Tapi kita berikan pemahaman kebukan kesalahan lagi kepada masyarakat kita Jangan tepat melakukan main hakim sendiri Itu tidak dibenarkan Yang benar itu Kalau memang ada pelaku tindak pidana Ataupun yang lain Masyarakat merasa curiga Silahkan diamankan saja Serahkan kepada kadang-kadang polisi Ini kami sedang melakukan penyelidikan lebih jauh Pak ini kan di media sosial sudah beredar video-video penangkapan Dan disebutkan ada alat kontrasepsi yang ditemukan di tas itu benar pak ya Bagaimana? Alat kontrasepsi atau kondom yang ditemukan di tas itu Ya betul Memang ada alat kontrasepsi disitu Tetapi kita tidak tahu Keterangan dari dia tadi Kita lakukan kontrasepsi apa juga Apa namanya itu Pertanyaan Dia informasinya mendapat dari Kesejahteraan Tidak tahu yang punya Kemudian disimpan ya Pak ini kan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga Nah sejauh ini komunikasi antara kita penyidik dengan yang bersangkutan ada kendala tidak pak? Atau komunikasinya kurang sehingga memang ada indikasi ODGJ gitu pak? Tidak ada kesulitan bagi penyidik Yang jelas kita akan visum dulu Karena tadi bapak belur Kita lakukan visum Kemudian nantinya akan kita Kapolsek meminta agar masyarakat tidak main hakim sendiri Terlebih dengan informasi yang belum jelas kebenarannya Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi Terima kasih